Halo internet, ketemu lagi bareng Bang Agam Di channel Bang Agam Dadam Setelah kemarin gue review ini nih Hot Toys Non Original KW Bootleg atau Recast apapun itu Kalian sebutnya, kali ini gue membandingi Dengan versi originalnya By Hot Toys pastinya Tapi sebelum gue review, please subscribe dulu channel Bang Agam Dadam ya Gak usah diajarin lah Kalo klik logo loncengnya juga Kalian dapat pinter, ya gak? Terus kalo ada iklan, terus jangan di skip ya Biar bisa ngerasain AdSense Peace Oke, langsung aja ya Oke, gengs, langsung aja nih kalo Boxnya udah pasti definitely beda banget ya KW Artworknya beda dengan isinya Gak jelas deh Pokoknya kalo box original udah pasti 1000% lebih keren dari KWnya Ini udah sempet gue review Terpisah, jaman dulu ya Udah lama banget, kalian scroll down aja Di channel Bang Agam Dadam Ntar bisa ketemu nih Dibanding yang Ori, oke Nah ini setelah gue buka box luarnya Dia bagian dalemnya ada ini lagi nih Ini kayak emang daleman stereo ya Daleman radio Detail banget Dan ini kalo yang KW Modalnya Widow dibuka Set, langsung keliatan figurnya Dan ini ada artwork gak jelas Mirip juga gak sama figurnya Di original ada orang-orang yang bertanggung jawab Dengan figure ini ya Producer designer, painting, controller, head painter, segala macem Bla 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 Nah ini kalo dibuka baru deh Ada plastiknya dengan keliatan figure beserta aksesorisnya Oke geng, sini dia perbandingan Hot Toys, Groot, Original dan KW Roll sebelah kiri ini adalah yang KW Non Ori, Bootleg, Request, apapun itu kalian sebutnya Whatever Dan disebelah kanan ini original Hot Toys Kita liat detailnya ya Ini kalo dibandingin baru agak keliatan nih Gue gak tau ya Yang KW ini Liat matanya kayak orang sakit ya Kantong matanya lebih gede Dari yang kiri Liat detailnya Kalo detail scoop Badan ya Gak terlalu beda liat Cuman warnanya aja keliatan yang ini emang lebih dope Lebih gelap Yang ini agak lebih terang Tapi overall scoopnya Dia sama persis Gue liat lebih deket lagi tuh ya Scoopnya sama persis tuh liat Serat-seratnya disini sama Lumutnya bagian sini juga sama Lumutnya di bagian bahu ada juga Tuh ya ada akar-akar Ininya mirip Letaknya sama persis Look at that Sama persis Atas kepalanya sama persis ya Bahaya banget ini sumpah Ini bikin galau juga Sampai bagian belakang Liat Terus ada ini bolongan Untuk naruh aksesoris Apa daunnya Kalo kalian udah liat reviewnya Yang KW maupun Ori Disini bisa dicolok-colok Dengan aksesoris ini nih Beda hanya kualitas catnya aja Tapi kalo udah dipoto sih Gampret emang Ya sama-sama aja Gak terlalu beda ya Kampret emang kampret Nah yang bikin beda lagi adalah aksesorisnya Setelahin kepala ya Ini kepala sama Coba kita bandingin Look at the detail Ini matanya agak jarang sedikit Terus overall paintingnya juga Sedikit beda Ini ada sedikit kotor-kotor Baliknya sama men Plastiknya coklatnya yang beda ya Jadi kualiti plastiknya Harusnya sih beda ya Lebih kuat Original Ini kepala satu lagi Yang ini mirip banget nih Gokil Wah parah banget nih Mana yang KW Mana yang Ori nih Nah dia bedanya Kalo yang KW Si dedaunannya ini Ditempel di Mika plastiknya Yang gede Kalo yang Ori Dia terpisah Terus Kalo diliat Warnanya juga Warnanya yang Ori Lebih gelap ya Nah bedanya lagi Yang Ori Dapat aksesoris tangan lagi Tangan lagi panjang ini Yang KW Tidak Terus yang Ori Dapat baju ini Baju Revengers Yang KW Gak dapet Dan dapet stand base Guardian of Galaxy Yang KW Gak Terus dapet Tambahan ini Bull join Ini setiap hot toys Pasti ngasih kayak gini ya Soalnya mungkin dia Notice sekali Artikulasi tangan tuh Paling sering patah Jadi dikasih Spare-nya Yang KW Gak dapet Oke gengs Itu tadi review Baby Groot By Hot Toys Perbandingan dengan Original Dan KW Goodleg Request Apapun itu Kalian sebutnya So Kesimpulannya adalah Gawat Ini KW Tergawat Yang pernah gua review ya Kemarin yang Iron Man Mark 50 Gua bilang gawat Ini lebih gawat lagi men Sumpah gua gak ngerti lagi Kualitas KW Jaman sekarang Oh my god Untuk harga Yang KW ini Masih Di bawah 1 juta Yang original Sekarang udah tembus Terakhir 4,5 juta Wow Nice ya Harganya Lumayan ya Oke langsung aja Comment di bawah Menurut kalian Bagusan Worth it mana KW atau Ori ya Dengan harga Di bawah 1 juta Dan 4,5 juta Tadi udah liat Perbedaan-perbedaannya So Thanks for watching Jangan lupa di like Share dan subscribe Channel Bang Agam Dadam Semoga video ini Bermanfaat Sampai ketemu Di review berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao